Jika ada anak yang ingin melanjutkan ke luar negeri dengan biaya siswa namun tidak berhasil lalu ia ingin tetap melanjutkan ke sana dengan biaya yang mungkin boleh dikatakan agak minim gitu Kira-kira ada nggak sih tempat kuliah di luar negeri atau yang living cost-nya itu lebih affordable? Untuk artinya untuk pendidikan secara umum kalau kita bicara negara ini memang tergantung daripada negara yang besar kota jadi kalau kita bicara Eropa Amerika tentunya living cost-nya besar tapi kalau kita bicara pendidikan itu di Asia atau di Asia Tenggara seperti Malaysia, Singapura gitu ya itu mungkin biayanya relatif pasti lebih rendah gitu ya tapi kalau misalkan di Jepang, di Korea tentunya ini cukup termasuk juga besar namun oleh karena itulah maka kita mencoba sebenarnya untuk bagaimana mengantisipasi ataupun memberikan opsi ya opsi buat anak-anak kita untuk tetap mendapatkan pendidikan seperti yang lain ya pendidikan di UK misalkan itu tapi dengan satu opsi yang berikutnya itulah oleh karena itulah maka dalam hal ini kita Alwildan Islamic School membangun kerjasama dengan OBS United Kingdom demikian itu salah satu daripada solusi yang kita coba lakukan untuk antisipasi daripada ataupun untuk memberikan jalan anak-anak kita mendapatkan pendidikan dengan kualifikasi yang tadi kita sampaikan tapi dengan pembiayaan yang pastinya adalah sangat affordable ya artinya bisa di support oleh para orang tua boleh dikatakan lebih bisa diminimalisir dari sisi biaya betul ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati